PEMP ST12 Cari Pacar Lagi PEMP ST12 Cari Pacar Lagi PEMP ST12 Cari Pacar Lagi Hadi Andriana dari Ranca Bolang Iya Mau bawain lagu apa Hadi? Lali bus lo boleh? Yang mana? Mungkin Boleh Mungkin aku bisa bercinta dengan kamu Kendati kata-katamu selalu Menusuk jantung melukai aku Mungkin sang pajar Dan sayap-sayap burung patah Menyaksikan kita berseteru Selalu tak pernah damai Oke cukup Hadi Hadi kamu nge-band? Nge-band Jadi vokalis? Iya Bukan yang lain-lain ya Oke Kamu nervous sekarang? Iya nervous Karena getarannya tuh beda orang nervous tuh Vibranya super 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 cepat Dan bergoyang Tapi gak tau ya Kalau misalnya vokal kamu Nggak Nggak nervous kayak gimana Tapi so far yang bisa saya lihat sekarang itu Kayaknya untuk Untuk kontrol suara kamu Memang kamu harus belajar lagi Mungkin kamu bisa nyari nanti Lagu-lagu yang cocok dengan tipikal suara kamu Yang seperti ini Dan suara kamu kalau buat saya Meskipun orang Mungkin Mungkin pepep nanti bisa begitu suara seperti ini Bisa jadi solo Tapi kalau misalnya lebih cocok nge-band yang seperti ini Gitu Tapi harus banyak belajar Iya Banyak-banyak miss nya tadi Iya Dari tempo dan lain-lain Makanya tambah tadi lo Seng Benerin temponya Tapi kamu mengeset juga Itu aja sih dari saya Iya Terima kasih Nam Nggak ada sih gue yang komendarin Bukan ini yang gue cari Oke Oke thank you ya Hadi Nanti kita kabarin Bantengin terus tetap informasinya Di ST12 band official instagram Ya Thank you ya Hadi Terima kasih Ya Wew Kemarin deket banget sih Jauhan apa sih Iya Jauhannya kenapa sih Eh lu gak main gak deket Oh iya 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 Danas itu yang Aji dari mana dari Subang dari Subang langsung dari Subang apa tinggal di Bandung langsung dari Subang mau bawain lagu apa lagu Rosa lagu Rosa yang tersakiti Sok jangan pernah katakan bahwa cintamu hanyalah untukku karena hatiku selalu kau sakiti tak ada lagi yang bisa ku lakukan tanpamu ku hanya bisa mengatakan apa yang ku rasa ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu pada diriku harus selalu kau tahu akulah hati yang telah kau sakiti oke Aji first impression saya tuh ketika kamu bawain lagu Rosa saya suka tuh kamu bawain lagu Rosa dengan versi kamu maksudnya gini kadang-kadang lagu cewek dibawain cowok itu jadi nggak enak gitu tadi kamu bawain lagu Rosa tuh secara nada dasar aman nyaman nyaman saya dengernya cuma kamu rusuh nyanyi nggak ya kamu buru-buru nyanyi ya terus ada kamu suara kamu tuh halus sebetulnya kalau kalau gini kalau misalnya kamu kamu jadi pengisi vokal di salah satu lagu yang saya kerjain karena semainya pasti kamu banyak saya coach tapi bahannya bahannya ini bagus gitu itu itu aja sih dari saya bro kalau gue ngomongnya gini bro ketika lu ngomong dia semen lu lagu lu bandar rugi besar bro karena ngebiayain coachnya ini berarti mentah banget bro enggak gini-gini bro jadi ada satu karakter dia dia itu halus tapi ketika dia tinggi dia kayak ada powernya tapi tetep halus itu itu yang agak iya kalau buat gue itu tapi PRnya banyak banget bro ketika ngomongin Husky sama ngomongin kualitas dia sebagai penyanyi masih jauh tapi dia punya Husky itu kan masih kurang kata gue jadi bener-bener butuh gift dong ketika lu mau jadikan satu produk kecuali hasilnya nggak akan kualitasnya nggak akan maksimal ya itu terserah lu kalau gue sih gue ya gue punya bisnis sama kayak lu menurut gue gue rugi banyak rugi waktu gue rugi harus masa gue harus datengin Berta ke dia enggak dong jadi sebetulnya nggak masalah ya cuma maksud saya maksud saya nih dari tadi nih yang yang punya keunikan seperti ini dari tadi baru ini kalau buat gua punya point plus tapi ada beberapa PRnya gitu loh jadi masalahnya itu bukan gua mau produksi bro seandainya seandainya nih dia dia produksi satu ekstra producer tunjukku jadi producer suruh dia jadi vokalnya itu sebelum dia rekam gua pasti coaching dia dulu nggak bisa dia langsung masuk ya gitu gua ngerti bro tapi gini bro ketika kita ngomongin masalah nyanyi yang lu disitu harus ketika lu nyanyi suatu lagu tentang cinta harus ada eknya harus ada looksnya harus ada husky nya yang tadi lu bilang harus ada feelnya dia cuma punya satu dan itu pun gua bilang hasilnya biasa aja gua merang belum tentu itu denger siapa nama lu Aji si Aji enggak masih jauh sisanya 4 pagi apa kabar gua gini aja bro gini aja kalau memang pede kasih aja tuh surat si Aji enggak Nyong setikatnya Ah gila itu aja lu kasih surat cinta buat rafalian di uu gue bisa kasih namanya surat cinta 城ann marchi cukup komen dulu yang lain komen kalau aku he ya aku sebelumnya terima kasih udah dateng udah mau berpartisipasi. Ya thank you banget udah datang udah dateng udah hadir aku menghargai itu thank you kasih ya Waalaikumsalam ya jangan satu masuk kejangan satu masuk kejangan lagi kawin oke kita masuk ke selanjutnya kita ada pilih yang mana nah lu deh sini yang tengah soalnya jaketnya-jaketnya ya namanya siapa Luqman akhirnya mereka terpisah karena dipertemukan kembali disini Luqman udah siap siap semangat Luqman siap terbaik semangat buat saya semangat ya lu semangat buat saya tidak satu ya oke siap Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Halo Luqman wiss itu maksudnya gitu ya siampun ini gitar dulu gitarnya boleh taruh dulu gak mau lihat jaketnya nih siap wiss coba intinya dibuka dulu dong apanya nah itu woi deh Charlie banget nih deh fans pisang oh gitu iya apa yang kamu suka dari kenapa? sama aja fans oh gitu apa yang kamu suka dari Charlie dan ST12 suaranya sama gayanya sama apa? gaya-gaya gaya nyanyinya gaya nyanyinya iya nanti kamu sekarang gaya nya kayak Charlie banget dong ya hehehe kali ini mau mau indah gua apa? ST12 tersebut ya oh gitu oke siap maka siap halo adik tahu ini terserbih dan ya iya 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 Di surga Berikan warna yang Bisa menjadikan indah Salai lai 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 Salai lai 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 Salai lai 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 Salau Salai lai 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 Salai lai 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 Oke Mantap Mantap Man, kalau kata gue sih gak mantap Mantap dari mana itu gayanya Charlie Bukan gayanya Lukman Nah, sekarang gue penasaran nih Gaya lo sendiri seperti apa Nah, ketika lo ikutan acara yang mirip-mirip sama bintang Mungkin lo bisa menang Tapi kalau buat jadi Perhatian di industri musik Indonesia Belum tuntuk Orang udah image-nya kalau kayak gitu ya Charlie Coba-coba Yang Lukman aja, jangan jadi diri orang lain Boleh ngefans ya Boleh jadi referensi Ketika kita masuk ke industri musik Harus jadi diri kita sendiri Harus jujur sama diri kita sendiri bahwa Saya cuma sebatas suka sama Charlie Tapi lo harus Saya mah Lukman gitu Bisa-bisa Charlie yang proud sama kamu Yang kita pengen itu seperti itu Ketika kita nyari seorang bintang Kita cari yang bener-bener jujur Coba-coba gini deh Ada lagu lain Selain ini ya Apa gara-gara lagu S12 aja? Mungkin, pokoknya Coba Setiap yang Apa? Setiap yang Setiap yang saya jumpa Setiap yang yang mana memang? Di luar itu? Lagunya Wally deh Atau lagunya Armada Tengen band Lagu bahasa Inggris lah Mungkin lah Kalau Indonesia pasti gini semua kayaknya Iya gak sih? Gak apa, coba dulu aja Tadi kata Ivan Apa? Mau apa? Mau bangun band kek? Apa? Bangun band kek? Dia memang ngefans banget bro Mau gue bro S12 aja Rolling thank you very much deh Tapi ya memang Kamu Charlie Jadi Lick-licknya memang Charlie Kamu nyanyiin lagu lain Selain S12 dan setiap yang Lagu zaman Gak ada lagi Gak ada lagi Gak ada lagi Cuma dua itu doang Apa sih musiknya? Kofens besar? Gak ada Oke lah Sok Akhirnya mah lagunya S12 versi lu Lu banget deh Asmara ya Sok Asmara Gini telah menyakitkanku Cinta menusuk jantungku Dan merusak hidupku Asmara Dan merusak hidupku Kuanggap aku padamu Sebelah ku terkenal aku Kami telah menyakitkan aku Dan merusak hidupku Dan merusak hidupku Hingga ku ternyata dan habis selamat selamat kurang apaku padamu sampai ku terkenanku hingga tutupku wih goyang pinggul ya ngeri 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 mantap oke mantap kamu tau acara pppc12 cari pacar lagi dari mana? dari instagram nah disini kamu berharap kamu pengen jadi vokalisnya C12 apa gimana ini? kayaknya arah-aranya kesitu nih bro kamu sorry selain sekarang ini apa pekerjaan? kegiatan? seorang kesapu oh mantap dimana? oh gitu pekerjaan yang luar biasa loh itu pekerjaan yang luar biasa loh jujur aja itu jarang dianggap orang tapi itu pekerjaan paling besar nah tekniknya kalo saya saranin kalo emang pengen jadi penyanyi bikin karakter sendiri aja jadi diri Lukman sendiri walau udah punya potensi ya yang paling sesuai itu feel ketika kamu bisa udah niru cali berarti feelnya kamu masukin feel cali ke kamu yang kamu bukan cali kan feelnya kamu masukin ke diri kamu itu udah modal utama kayak begitu tuh susah makanya saya bilang tadi banyak yang nganyi tapi feelnya gak ada kamu udah ada nyawanya tinggal jangan cali aja gitu jadi diri Lukman aja harus pere bahwa kamu bisa lebih besar dari cali gitu dong ya kalau dari aku ya sedikit aja bahwa sebelumnya aku ngucapin thank you banget udah ngapain banget sama ST12 sama charlie dengan lagu-lagu dan lagu-lagu ST12 terimakasih banget aku tersanjung sekali dan aku berharap sih Lukman bisa menghadirkan original diri sendiri dalam cara bernyanyi daya panggung ya kalau bisa se original mungkin jadi untuk Lukman thank you banget sudah hadir sudah bisa ikut di ajang berpartisipasi bersama dalam acara ST12 charlie pacar lagi oke terimakasih banyak dan jangan pernah menyerah dan tetap terus pada pekerjaan nih fokus ya oke thank you ya Lukman ya Assalamualaikum Assalamualaikum yang pinggulnya sampai nangisnya mirip ya pinggulnya tuh gitu-gitu lah aduh keren 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 sebenernya tuh nungguannya tata kini telah menyakitkan jadi yuk next namanya